Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiastu nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Dan kita sama-sama membuka pikiran Membuka hati yang mudah-mudahan Program ini, acara ini menjadi program Yang menambah wawasan, pengetahuan Tapi tidak berhenti ditahu Mari kita masukkan ke dalam hati kita Agar menjadi rasa Dan rasa itu yang akan menyebarkan Kebermanfaatan Seperti biasa dalam pembelajaran ini Supaya kita bisa menerima hikmah dengan baik Mari kita hadirkan diri kita utuh Di sini saat ini dalam pembelajaran Yang terbaik adalah pikiran yang hening Oleh karena itu kita menghening sejenak Menghening dipersilahkan Selesai Terima kasih Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh Di sini saat ini Siap untuk sama-sama belajar Yang tidak bosan saya mengingatkan Bahwa saya bicara bukan mau menceramahi Bukan mau tahu siyah Bukan mau mengajari apalagi Tapi kita sesama murid yang sedang belajar Berbagi pendapat Berbagi pengalaman Yang mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa kita ambil dari pembelajaran-pembelajaran kita Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Dimana kita sudah bahas juga tentang Sistem pendidikan Tuhan gitu ya Allah bagaimana membuat satu sistem pendidikan Bahwa ada yang diuji Ada yang diazab Dan tujuannya kita tahu Bahwa itu dua-duanya hanyalah untuk meningkatkan kesadaran kita Hanya untuk kita lebih mengenal diri Hanya untuk kita untuk lebih belajar Itu poinnya Meningkatkan derajat kita Gitu ya Karena sekali lagi Hidup kita tidak dinilai dengan apa yang kita punya sekarang Hidup kita tidak dinilai dengan jabatan kita sekarang Hidup kita tidak dinilai dengan kepintaran dan seterusnya Tetapi hidup kita dinilai dengan Bagaimana kita bisa menikmati saat ini di sini Dengan bersyukur Dengan bagaimana kita bermanfaat Karena outputnya adalah perilaku dan ahlak kita yang baik Nah hari ini kita akan berbicara Topik yang super esensial Kita akan berbicara tentang hakikat Islam Kita akan berbicara tentang apa sih inti dari Islam itu sendiri Karena kemarin juga sudah kita bahas tentang agama Agama itu adalah jembatan Jadi ada dua poin penting yang harus kita sadari bahwa Ada orang beragama Islam Tetapi dia belum tentu memiliki kesadaran Islam itu sendiri Di awal sudah saya sampaikan tentang penelitian Tentang penelitian negara paling Islamis dunia aja Justru malah negara yang gak banyak orang Islamnya KTPnya misalkan Justru malah New Zealand yang dijadikan negara paling Islami dalam penelitian gitu Dimana disitu hubungan antar-societynya bagus Tingkat korupsinya rendah Kriminalitasnya rendah dan seterusnya gitu Nah oleh karena itu Yuk kita Kita mendalami lagi gitu Tentang Islam ini Yang jangan-jangan kita cuma berlabelkan Islam Tetapi tidak menjadi genuinnya Islam Gitu ya Guru saya Bu Yahusian selalu mengatakan The genuine of Islam itu tidak terletak pada kemasannya Tetapi pada isinya Oke kita mulai Berbicara masalah Islam dan agama Islam Mungkin saya akan menganalogikan dengan hal yang sederhana dulu gitu ya Saya kasih contoh Kalau kita beli gula Yang kita cari kan bukan gulanya Tentu saja yang kita cari adalah manisnya Oke Gula sebagai jasad Manis itu sebagai rasanya Jadi kalau ada gula tapi gak manis Berarti dia tidak berfungsi sebagai gula gitu Nah Agama Islam itu adalah gulanya Islam itu adalah manisnya Nah jangan sampai gula gak manis tadi Beragama Islam tetapi tidak punya sifat Islami gitu intinya Ya jadi kita bagi dua dulu Oke Dalam konteks kalau kita mau berbicara Di surat 4 ayat 125 itu dikatakan begini Waman ahsanudin miman aslama Dan ini berkaitan nanti sama Ibrahim gitu Makanya kan Ibrahim itu dijadikan sebagai surit ladan Salah satunya di Quran dikatakan Maka kenapa? Di sholat, di akhir-akhir sholat itu Pasti atahiyatnya itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim Karena di surat 4 ayat 125 itu dikatakan bahwa Ikutilah milah Ibrahim Gitu ya Dan nanti kita akan mengerti bahwa Semua para nabi dan rasul itu Membawa ajaran yang sama Yaitu ajarannya Islam Maka di surat 4 ayat 13 itu dikatakan Syariat para nabi dan rasul itu semuanya sama Syariatnya adalah Islam Dalam tanda petik Ajarannya adalah Islam Semua para nabi dan rasul itu adalah Islam Dengan Perbedaan-perbedaan peradaban Perbedaan-perbedaan culture Perbedaan-perbedaan cara Itu semuanya akan menjadi kemasan-kemasannya Maka Jangan sampai kita sekarang sibuk menilai kemasannya Tetapi kita tidak masuk ke dalam inti dari isinya Genuinnya Gitu kira-kira Oke saya kasih contoh sederhana begini Kalau kita berbicara bahwa Setiap kita Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Diulang-ulang tuh Starting pointnya adalah Allah Finish linenya juga adalah Allah itu sendiri Maka kita lagi berjalan Journey gitu Perjalanan mau pulang Gitu intinya Kemarin udah kita bahas juga bahwa Perjalanan pulang ini kan Tentu kita perlu maps Perlu jalannya juga Perlu metodenya juga Perlu caranya juga Dan seterusnya gitu Maka menuju pulang Diulang-ulang Itu jalannya banyak sekali Jadi jumlah jalan pulang menuju Tuhan Sebanyak ruh yang ditiupkan Tuhan Jadi kalau sekarang ada 7,8 miliar manusia Let's say Berarti ada 7,8 miliar jalan juga menuju kepada dia Maka nanti kita akan mengerti Ketika kita terlalu sibuk mengurus Ngurusin lah ya dalam tanda petik Atau dalam tanda petik menilai jalan orang lain Sementara kita tidak masuk ke dalam jalan kita Menyadari jalan kita Disitulah yang akan terjadi konflik gitu Dimana konflik terjadi ketika KTP-nya Islam Tetapi tidak memiliki sifat Islami itu sendiri gitu Maka nanti kita akan mengerti bahwa Sekali lagi Orang yang agamanya Islam Belum tentu memiliki sifat Islami Itu poin pentingnya Saya kasih contoh sederhana begini Kita mengambil dari katanya aja dulu Konteks kata yang disebut dengan yang namanya Islam Islam itu bukan kemasannya Tetapi nanti Islam ini justru akan menjadi Yang namanya adalah sifat Kesifatan bukan bendanya Gitu ya Maka nanti yang memiliki kesifatan kebenaan itu Namanya adalah Muslim Gitu Pembelajaran masih akan kita lanjutkan Tetaplah bersama saya Masih bersama saya Abu Marlo Mari kita lanjutkan pembelajaran Jadi Muslim itu adalah orang yang memiliki sifat Islam Saya ulang ya Muslim itu adalah orang yang memiliki sifat Islam Dan itu mohon maaf sekali Orang yang KTPnya Islam Belum tentu memiliki sifat Islam itu sendiri Kenapa? Saya terlahir dari keluarga Islam Ya otomatis saya lahir Karena saya lahir juga gak pernah dikasih pilihan Kamu mau agamanya apa Enggak juga Nah saya rasa juga ini terjadi common Hal yang common terjadi Nah yang jadi pertanyaan adalah Ketika saya terlahir dengan agama Islam yang diwariskan Apakah saya mengerti benar-benar Islam? Belum tentu Makanya kurang selalu mengingatkan Hati-hati loh ya Jangan mengikuti abah anak Jangan mengikuti agama nenek moyang Dalam tanda petik Yang kamu tidak mengerti isinya apa Yang membuat kita hanya menjalankan Menggugurkan suatu kewajiban Pokoknya katanya takut karena dosa Dan itu dilakukan karena menggugurkan kewajiban Selesai Sehingga agama terjadi hanya ritual-ritual Syariat-syariat yang didasari tanpa sebuah kesadaran Itu poin pentingnya So kalau kita berbicara masalah Islam itu adalah sifat Berarti sifat itu tidak terletak kepada kebendaannya Sifat itu tidak terletak kepada siapanya Karena sifat ini adalah konteks dari sebuah kefahaman dan kesadaran Nah makna dari Islam sendiri Kalau kita mengacu kepada kitab suci Al-Quran di surat 4 ayat 125 Waman Ahsanuddin Miman Aslama Islam itu artinya berserah total Total surrender kita kira-kira Berserah total Oke kita maknakan dulu nih Artinya dia dalam konteks berserah total Intinya adalah menyerahkan dirinya 100% Untuk menjadi visi misinya Allah So berserah total ini artinya Saya benar-benar hadir ke sini Menyerahkan semua ego saya Menyerahkan semua mau-mau saya Menyerahkan semua keinginan-keinginan saya Hanya untuk menjalankan misi, visi ketuhanan itu sendiri Dalam tanda petik Saya menyerahkan segala sesuatu Hanya untuk menjalankan skenario-nya Allah Gitu kira-kira Nah sekarang kita renungkan Setiap hari yang dikedepankan Ego kita atau skenario Allah sih kan itu intinya Atau jangan-jangan kita mau melakukan sesuatu aja Jarang untuk nanya dulu dalam tanda petik Jarang untuk merenungkan dulu Jangan-jangan pokoknya saya pengen, saya mau Saya menggapai, mencapai dan seterusnya Saya lakukan sesuai dengan ego saya Nah sederhananya Seseorang tidak mungkin berserah total Kalau ego yang menjadi Tuhan Itu gak mungkin Ya saya ulang nih ya Seseorang tidak mungkin berserah total Kalau egonya yang sedang menjadi Tuhan Ingat apa definisi dari Tuhan Tuhan adalah sesuatu yang mendominasi dirimu Harta bisa jadi Tuhan Anak bisa jadi Tuhan Jabatan bisa jadi Tuhan Maka mohon maaf harus saya sampaikan Meskipun KTP-nya adalah Islam Tetapi dia menuhankan jabatannya Maka dia tidak Islam dihadapan Tuhan Maka dia belum menjadi Muslim Kenapa? Karena yang digapai adalah gimana caranya Mempertahankan jabatan saya Dengan cara apapun Yang penting orang lain gak dapat jabatan ini Gimana caranya Selama-lamanya jabatan ini saya pegang Karena kenapa? Jabatan sudah mulai dipertuhan Meskipun dia mau setiap hari ke masjid Rajin sholat lima waktu It's good Bagus banget Secara ritual Bukankah Ma'un mengatakan Fawailu lil musholin Selakanlah orang yang sholat Kenapa? Jangan-jangan dia hanya mengerjakan syariat Jangan-jangan dia hanya mengerjakan ritual Tetapi sholatnya pun bukan untuk membuat dia berserah total kepada Allah Tidak menjadi total surrendernya dia kepada Tuhan Gitu kira-kira Maka ketika kita memahami ini Ada poin yang sangat-sangat esensial Bahwa berserah total syarat mutlaknya adalah Mampu mengkontrol egonya masing-masing Jadi mohon maaf nih Kalau sekarang kita berbicara agama penuh dengan ego Telunjuknya pasti keluar terus tuh Yang salah kamu, yang kafir kamu, yang neraka kamu gitu Padahal hak menilai tidak ada pada kita sebagai manusia gitu Nah so Yang ingin ditekankan disini adalah Jangan hanya kita beragama Islam Tetapi tidak memiliki kesadaran yang islami Karena kesadaran islami inilah yang sebenarnya Dijadikan patokan nilai Konteks dalam penilaian Allah itu sendiri Kan selalu diulang-ulang Inna akromakum indaullahi at hukum Yang paling mulia itu tidak terletak pada dalam tanda petik Mohon maaf harus saya sampaikan Bukan masalah kemasannya, bukan Bukan masalah bajunya, bukan Bukan masalah tampilannya, bukan juga Tetapi outputnya adalah ketakwaannya Dan takwa itu adalah jalan untuk berserah total Dimana takwa itu adalah jalan menuju kepada Islam itu sendiri Maka kalau kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya Bahwa ada orang memilih untuk beriman-iman kembali kepada Allah Itu puncak dari keimanan itu adalah Muslim itu sendiri Dia menyerahkan semuanya Itu ya, itu poin yang paling penting Nah sekarang kita renungkan baik-baik Oke, jadi di tahapan ini Mudah-mudahan kita sudah mulai paham Yang paling terpenting adalah Tidak ada seseorang pun yang bisa menilai keislaman seseorang yang lain Tidak bisa Maka fokus dari semua yang di luar adalah pembelajaran untuk ke dalam Termasuk kita mendengarkan siapapun yang bicara Belajar kepada siapapun Jadikanlah itu semua hanya menjadi informasi tambahan Motivasi dan inspirasi Kenapa? Karena petunjuk sejati itu tidak pernah ada di luar Tidak pernah, adanya di dalam semuanya Pembelajaran masih akan kita lanjutkan Tetaplah bersama saya Masih bersama saya Abu Marlo Mari kita lanjutkan pembelajaran Maka orang yang Islam Itu mulai merubah arah telunjuknya dari sana Menuju ke sini Bukan kenapa dia Tapi ada apa dengan saya Gitu ya Sehingga nanti keberserahan total itu adanya di dalam Bukan di luar Maka ketika orang mencari segala sesuatu di luar Itu akan banyak kekecewaan dalam hidupnya Udah pasti Gitu ya Maka orang yang tertutup hatinya yang disebut dengan kafir Ter-cover Itu gak mungkin menyerahkan diri total Maka kalau kamu gak Islam Kamu kafir Kalau kamu tidak berserah Justru yang dituhankan hanyalah selain Allah Yaitu adalah ter-cover itu sendiri Kenapa kita penting belajar ini? Supaya kita tidak terlalu banyak menilai orang lain Karena mohon maaf banget Menilai orang lain itu memerlukan energi yang banyak Menyedot fokus yang banyak Sehingga begitu kita fokusnya keluar Kita akan lupa terhadap siapa yang ada di dalam Berbicara dalam konteks yang namanya agama Islam Kita berbicara masalah agama itu pasti dengan syariat yang berbeda-beda Maka ketika kita berbicara bahwa agama adalah jalan jembatan menuju kepada Allah Jembatan ini nih macam-macam nih Jembatan ini beda-beda Tapi tujuannya sama Maka yang sekarang banyak menjadi permasalahan itu bukan masalah Islamnya Tetapi tafsir terhadap Islam itu sendiri Jadi kalau agak kita boleh jujur sedikit nih Sebetulnya kita ini tidak memeluk agama Islam Tetapi memeluk tafsir agama Islam Jangan-jangan Dimana setiap penafsiran bisa berbeda-beda Setiap penafsiran ada jalannya sendiri Dan yang paling berbahaya Bukan masalah tafsirnya Tetapi mulai menyalahkan tafsir lain Karena merasa saya lebih baik dari dia That's the point Nah yang ingin ditekankan disini Karena kita penting untuk membuka pikiran dan hati kita Output kita ini kan adalah kebermanfaatan Kedamaian dan ketenangan kan gitu ya kira-kira Bagaimana kita menjalankan agama ini penuh dengan cinta kasih Sesuai dengan nama Tuhan, nama Allah, Rahman dan Rahim Bagaimana menjadi Islam yang sejati itu Bukan hanya menggerakkan ritual olahraga Tetapi bagaimana menyambung rasa kita kepada Allah Dengan selalu menghadirkan rasanya di dalam hati kita gitu intinya Maka ya balik lagi Religius itu bagus Tetapi tanpa kesadaran spiritual Kesadaran agama kita itu bisa merendahkan agama yang lain Apalagi berbicara mayoritas dan minoritas misalkan Jadi mudah-mudahan dengan mengerti ini Kita bisa lebih berdamai penuh dengan toleransi Menyebarkan cinta kasih dan kasih sayang Karena kenapa? Tujuan hidup kan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Ingat kalimatnya itu adalah rahmatan lil alamin Bukan rahmatan lil muslimin Bukan Kita ini didesain untuk menjadi rahmat bagi siapapun Makhluknya Allah Nah sekarang indikator parameternya Di surat 22 ayat 67 itu dikatakan hal yang sangat menarik Bagi tiap-tiap umat ada syariat tertentu yang mereka lakukan Ada syariat A, ada B, ada C, ada D Coba kita renungkan Kadang-kadang kan kita diributkan dengan hal-hal sepele Ada orang yang Allah wakbar disini Allah wakbar di bawah Ada yang atahiyatnya lurus atau yang gerak-gerak Kita berantem di hal-hal yang luar Berantem di hal-hal yang fisik Berantem di hal-hal yang syariat Yang jangan-jangan kita ribut di luar Tapi kita gak ngerti isinya Jangan-jangan berantem mana chair, mana kursi Padahal dua-duanya artinya sama gitu kira-kira Karena limitasi pengetahuan kita dan egonya yang tinggi aja Yang membuat lunjuk saya tetap menyalahkan orang lain gitu intinya Kan kasihan banget ya kalau ada dua orang berantem Ngomong bahwa yang benar sholat tangannya disini Yang satu ngomong tangannya disini Yang tengah yang paling kasihan Yang gak punya tangan Yang gak punya tangan sedih Karena disini gak bisa, disini gak bisa Dan bukan itu poin penilaian dari ibadah Kan bukan hanya gerakan tangannya Enggak Di bulan Ramadan misalnya Berantem ada yang 11, 23, tarawid, dan seterusnya Padahal di surat 22 ayat 67 dikatakan Bagi tiap-tiap umat ada syariat tertentu Maka dalam tanda petik Gak perlu terlalu sibuk untuk mengurus menilai syariat orang lain Jadi menjadi Islam nomor satu adalah Menghargai perbedaan syariat Menghargai perbedaan cara dan jalan Karena kenapa Jalan-jalan itu pada akhirnya akan membawa kepada Tuhan Membawa kepada Allah Dengan jalan yang berbeda Maka di surat 49 ayat 13 Disitu dikatakan Lita'ruf Justru untuk saling kenal-mengenal Perbedaan didesain untuk belajar Bukan untuk disalah-salahkan Gitu ya Nah so Apa sih poin yang ingin Ditekankan lagi dalam konteks Mengerti Islam yang hakikat Mari menjadi Islam yang hakikat itu adalah Islam yang benar-benar melihat Yang di luar itu bukan salah Bukan menyalahkan Bukan mengkafirkan Bukan menerakakan Tetapi menjadi suatu pembelajaran Untuk memperkaya sesuatu yang kita gak tahu Sebanyak-banyak yang kita tahu Itu lebih banyak yang kita gak tahu Sebanyak-banyak yang kita punya Lebih banyak yang kita gak punya Maka perbedaan itu penting Untuk menyadari kita bahwa Kita harus terus-menerus belajar Itu poin pentingnya Maka kalau ada kata-kata Inadina indallahil islam Itu jangan langsung ngeliat KTP saya Oh saya paling benar Paling bagus Kan itu artinya Yang terbaik adalah Islam Iya benar gak salah Tapi ingat Yang terbaik itu agamanya Bukan pemeluknya Pemeluknya belum tentu baik Pemeluknya belum tentu dalam konteks sempurna Gak ada yang sempurna Sehingga kalau kita menyadari ini Sebagai suatu sifat Menyadari ini sebagai suatu sistem Inadina indallahil islam Islam itu adalah menyerahkan Menyerahkan itu outputnya adalah Kedamaian Yang terbaik adalah Mencari suatu kedamaian Itu poin pentingnya Maka saya rasa ketika ego-ego ini Mulai kita turunkan Saya rasa kalau kita mulai menyadari Bahwa perbedaan ini adalah fitrah Disitu akan mulai terjadi Yang namanya Kedamaian gitu Dalam konteks Islam itu sendiri kan Makanya kenapa sih Ada kata-kata islam Aslam Di akhir sholat itu ada Assalamualaikum Assalamualaikum gitu Damai ke kanan dan damai ke kiri Saya rasa kedamaian akan tercipta Kalau kita benar-benar memiliki Sifat islam itu sendiri gitu Karena mohon maaf sekali Meneriakan nama Allah Belum tentu mengenal Allah Berkata peislam Belum tentu memiliki Kesadaran atau sifat Yang disebut dengan yang namanya Islam itu sendiri gitu Nah oleh karena itu Dalam hakikat islam ini Yang ingin sekali ditekankan adalah Islam adalah sifat Islam adalah bagaimana Kita melakukan dengan kesadaran Islam adalah bagaimana Kita melepaskan ego kita Islam adalah bagaimana Kita melepaskan kebencian Islam adalah bagaimana Kita benar-benar-benar Dalam sebuah kedamaian Ketenangan Yang benar-benar Sangat menghargai perbedaan Apapun yang terjadi Karena dengan islam itulah Disebut Yang terbaik adalah Benar-benar-benar Memiliki Lepas dari semua Keinginan mau-mau dan ego Yang nanti kita akan Mengerti bahwa Disitulah yang terbaik adalah Kesadaran kita Untuk tetap Ada di jalannya Allah Ada dalam skenario-nya Allah Ada dalam visi-misinya Allah Itu poin pentingnya Nah so Mari Berislam Bukan hanya beritual islam Bukan hanya beragama islam Jadi mohon maaf sekali Sekarang mungkin ada paradigma Yang tenang Ah gak apa-apa Udah islam ini Pasti selamat Ya it's okay Tapi keselamatan itu Tidak ditentukan oleh KTP Anyway Mati kan gak bawa KTP Gitu Tetapi bagaimana Akhlak perilaku Yang ter-record Di dalam jiwa kita Maka yang terpenting adalah Bagaimana mengislamkan jiwa kita Bagaimana kita benar-benar Menyadari bahwa itu Adalah suatu sifat Yang di dalamnya Penuh dengan yang namanya Rasa cinta Rasa kasih Kedamaian Dan ketenangan Oleh karena itu Yuk kita memiliki Kesadaran beragama Yuk kita memiliki Kedewasaan beragama Dengan penuh toleransi Dengan tidak merendahkan Siapapun di luar diri kita Karena sekali lagi Yang terpenting Kembali ke surat 22 Ayat 67 Setiap masing-masing Ada jalannya Dan bukan tugas kita Untuk saling menilai Jalan orang lain Maka Islam sendiri Waman Ahsanudina Miman Aslama Adalah menyerahkan total Orang yang Islam adalah Orang yang bisa mengkontrol egonya Orang yang Islam adalah Orang yang bisa melepaskan dirinya Dari kekikiran misalkan Yang bisa melepaskan dari Dendam, iri, dengki Kebencian dan seterusnya Dan Nabi Muhammad selalu mengatakan Tidak akan ada yang Masuk surga Kalau masih membawa Satu titik kesombongan Maka Islam pun adalah Lepas dari kesombongan-kesombongan Ego itu sendiri Oleh karena itu Marilah menjadi Islam yang kafah Tidak hanya KTP-nya yang Islam Tetapi sifat yang Islam juga Yang terus-menerus kita belajar Untuk total surrender Untuk berserah total Untuk hanya menjalankan Apa yang diinginkan Dan diskenarekan oleh Allah Yang mudah-mudahan Membawa kita kepada kemaslahatan Membawa kita kepada perdamaian Membawa kepada kita Kepada kehidupan Yang penuh dengan cinta kasih Terima kasih Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih